Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Shastiastu, jika kita meluangkan waktu barang sejam setiap hari untuk mengumbandangkan dan memaknai seloka-seloka dari Bhagavata Purana, kita akan menemukan banyak hal yang mengakhiri kebingungan-kebingungan kita. Termasuk kebingungan tentang perbedaan antara Tuhan dan para Dewa, dan kebingungan tentang siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Para Dewa sesungguhnya tidak sama dengan Tuhan, dan tidak sejajar dengan Tuhan. Para Dewa adalah makhluk hidup suci yang diciptakan oleh Tuhan melalui para Prajapati dan Dewa Brahma untuk mengatur unsur-unsur alam. Sementara itu, Tuhan sendiri tidak dilahirkan, tidak mati, dan juga tidak memiliki badan kasar yang menua. Tempat tinggal para Dewa dengan tempat di mana Tuhan berada tentu berbeda. Para Dewa tinggal di daerah yang bernama Swarga Loka, yang terbentang dari orbit matahari hingga bintang terjauh yang bisa dilihat mata manusia. Di atas Swarga Loka atau tempat tinggal para Dewa, terdapat sistem planet yang lain, yakni Mahar Loka, Jana Loka, Tapa Loka, dan Satya Loka, yang menjadi tempat tinggal para Resi Agung, Manu, Brajapati, dan Dewa Brahma sendiri. Di atas susunan planet Satya Loka, terdapat Siwa Loka atau Kailash, tempat tinggal Dewa Siwa. Dan di atas Siwa Loka, terbentang dunia rohani yang kekal abadi. Tempat tinggal Tuhan Sri Krishna beserta para baktanya yang kekal. Jadi tempat tinggal Tuhan berada jauh di atas tempat tinggal para Dewa di alam material ini. Kata Waikunta berarti dunia rohani tanpa rasa cemas. Tiada seorang pun penduduk yang tinggal di dunia rohani mengalami rasa cemas, termasuk rasa cemas terhadap kematian dan kehilangan segala sesuatu. Karena itu Waikunta berarti tempat yang tidak memiliki rasa cemas. Dewa Indra sendiri adalah penguasa di surga material atau suarga Loka, tempat para Dewa tinggal. Keagungan Dewa Indra dihormati oleh penghuni ketiga susunan planet, yakni buhur, buah, dan sesuah. Walaupun beliau begitu kuat dan masyur, para Dewa yang hebat seperti Dewa Indra pun pernah melakukan kesalahan. Hal ini menjadi bukti bahwa para Dewa juga dapat melakukan kesalahan karena masih diliputi oleh sifat-sifat badan kasar. Kisah tentang perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh Dewa Indra dimulai ketika beliau tengah menikmati tari-tarian, musik, dan minuman surgawi dari para apsara dan gandarwa. Dewa Indra juga dikelilingi para Dewa lainnya seperti Dewa Agni, Marut, Ribu, Wishwadewa, Waruna, dan Soma, beserta makhluk-makhluk dari berbagai planet seperti Carana, Widyadara, Kinara, dan makhluk-makhluk lainnya. Tanpa suatu pertanda apapun, Resi Brihaspati tiba-tiba datang ke balai pertemuan surgawi itu. Dibutakan oleh gemerlapnya kemewahan surgawi, Dewa Indra lupa berdiri dan bersujud kepada guru kerohaniannya. Resi Brihaspati hanya terdiam dan langsung menghilang, meninggalkan balai rung. Sebagai guru para Dewa, sudah seharusnya penghormatan diberikan kepada Resi Brihaspati oleh seluruh Dewa yang ada. Ini merupakan etika dasar sebagai seorang murid, dan Dewa Indra melakukan kesalahan dengan tidak memberikan penghormatan kepada acaryanya. Dewa Indra yang menyadari kesalahannya, kemudian bergegas menemui gurunya di pasramannya. Akan tetapi Resi Brihaspati membuat dirinya tidak terlihat, agar Dewa Indra kebingungan dan dapat belajar dari kesalahannya. Karena para Dewa tidak dapat menemukan di mana guru kerohanian mereka berada, maka seluruh kekuatan para Dewa menjadi berkurang. Hal ini menjadi bukti bahwa ada golongan makhluk yang lebih suci daripada para Dewa. Para Dewa pun, seperti Dewa Indra dan para Dewa yang lainnya, harus berguru dan bergantung pada berkat dari orang-orang suci yang tinggal di suarga loka. Akibat kesalahan ini, tidak hanya kekuatan, namun juga kekayaan, kemasyuran, dan kecemerlangan para Dewa semakin berkurang. Melihat hal ini, para Asura dengan mudah mengalahkan para Dewa dan mengambil alih susunan planet surga. Dewa Indra sebagai ketua para Dewa dalam urusan material, pergi menemui Dewa Brahma. Dewa Brahma adalah sesepuh yang tertua di alam semesta ini, sebab beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dewa Brahma sangat menyayangkan tindakan Dewa Indra dan menyarankan Dewa Indra untuk memohon perlindungan dari Resi Wiswa Rupa. Resi Wiswa Rupa adalah seorang resi yang memiliki tiga kepala. Dewa Brahma menyarankan agar Resi Wiswa Rupa dapat memimpin yadnya kepada Tuhan agar kekuatan para Dewa kembali pulih. Resi Wiswa Rupa kemudian menyanggupi dengan menjadi pandita di kalangan para Dewa. Resi Wiswa Rupa memberikan mantra khusus untuk Dewa Indra yang dikenal sebagai Narayana Kawaca agar kekuatan para Dewa menjadi bertambah untuk menaklukkan para Asura. Setelah menjadi pandita bagi para Dewa, setiap hari Resi Wiswa Rupa membuat upacara api suci Agnihotra untuk memuaskan Tuhan Sri Krishna yang adalah penerima utama segala korban suci. Dinyatakan dalam kitab suci Veda bahwa api suci adalah lidah semesta Tuhan sehingga seseorang dapat memuaskan Tuhan dengan cara mempersembahkan biji-bijian dan minyak samin ke dalam api suci disertai pengucapan mantra-mantra Veda. Api suci ini tidak dapat diganti dengan dupa atau menyan sebagaimana spekulasi orang kebanyakan yang tidak memahami maksud sejati Veda. Karena pelaksanaan yadnya oleh Resi Wiswa Rupa, para Dewa berjaya kembali. Namun tanpa diketahui, secara diam-diam Resi Wiswa Rupa juga mengucapkan mantra untuk meningkatkan kekuatan para Asura karena ibunya berasal dari golongan Asura. Mantra untuk para Dewa diucapkan dengan suara keras sedangkan mantra untuk para Asura diucapkan diam-diam. Hingga suatu hari, Dewa Indra mengetahui hal ini dan beliau menjadi murka. Karena tidak bisa mengendalikan amarahnya, Dewa Indra menghunus pedangnya dan memenggal ketiga kepala Resi Wiswa Rupa. Ketiga kepala itu jatuh ke bumi dan menjadi tiga spesies burung yakni kalawingka atau burung pipit, titiri atau ayam hutan Eropa, dan kapinjala atau ayam hutan Frankolin. Akibat membunuh seorang Brahmana, Dewa Indra mendapatkan reaksi dosa Brahmathia. Brahmathia adalah dosa terberat. Tampak menurut kisah ini bahwa para Dewa pun tidak luput dari kesalahan. karena berbuat di luar aturan. Inilah salah satu lagi perbedaan mencolok antara para Dewa dan Tuhan sendiri. Sebagai seorang Dewa yang sangat perkasa, Dewa Indra sesungguhnya dapat menetralisir reaksi dosa Brahmathia. Namun daripada menetralisir reaksi dosa Brahmathia dengan kekuatan tapasianya, Dewa Indra malah menerima dan membagi dosa itu menjadi empat. Disebutkan bahwa Dewa Indra membagi dosanya kepada bumi, air, pohon, dan kaum wanita. Karena menerima seperempat reaksi dosa dari Dewa Indra, beberapa bagian bumi berubah menjadi gurun pasir. Jadi gurun pasir adalah efek perbuatan berdosa Dewa Indra karena membunuh orang suci. Tak hanya itu, gurun pasir adalah tempat yang paling tidak mujur sehingga tidak ada yadnya atau korban suci apapun yang membuahkan hasil apabila dilakukan di daerah gurun pasir. Planet bumi rela menerima seperempat reaksi dosa Dewa Indra karena sebelumnya Dewa Indra memberikan berkat kepada bumi. Apabila terdapat lubang di bumi, berwujud selokan, got, sumur, dan sebagainya, lambat laun lubang-lubang tersebut akan kembali tertutup oleh tanah. Kita bisa melihat bahwa dimanapun ada selokan atau saluran air yang tidak pernah dibersihkan, pasti lambat laun menjadi dangkal dan tertutup oleh tanah lagi. Seperempat reaksi dosa lainnya diterima oleh air. Air rela menerima seperempat reaksi dosa Dewa Indra karena Dewa Indra pernah memberikan berkat kepada air agar bisa memperbesar volume benda apapun yang larut di dalamnya. Sebagai contoh, apabila Anda melarutkan sesendok makan gula ke dalam segelas air, air akan membuat volume gula itu membesar dan seluruh air dalam gelas akan terasa manis. Akibat dosa Dewa Indra, air menjadi bergelembung. Apabila air dicucurkan, akan terdapat gelembung yang akan segera pecah. Oleh karena itu, ketika seseorang meminum air suci, jagalah agar mulut tidak bersuara karena suara sesapan air dalam mulut akan menimbulkan gelembung yang adalah seperempat reaksi dosa dari Dewa Indra. Reaksi dosa Dewa Indra juga diterima oleh pohon dalam bentuk getah. Suatu hari Dewa Indra pernah memberi berkat kepada bangsa pohon agar bagian pohon yang telah dipotong atau patah dapat tumbuh kembali. Seseorang tidak dihancurkan meminum getah pohon atau memakan buah yang mengandung getah. Karena itu tunggulah sampai buah itu masak. Baru kemudian bisa dipersembahkan kepada Tuhan dan dimakan sebagai lungsuran. Reaksi dosa terakhir diterima oleh kaum wanita. Karena reaksi dosa ini, para wanita mengalami masa haid. Oleh sebab itu, Kitab Suci Weda menyatakan bahwa wanita yang sedang datang bulan tidak boleh berbelanja, tidak diperbolehkan masuk ke tempat suci, bahkan tidak boleh memasak. Karena itu laki-laki sedikit tidaknya harus bisa memasak ketika istrinya sedang datang bulan. Orang yang datang bulan juga tidak diperkenankan untuk menyentuh alat-alat persembahyangan atau menyentuh Kitab Suci. Para wanita diberikan reaksi dosa ini karena Dewa Indra suatu ketika pernah memberikan berkat kepada para wanita agar memiliki energi hingga sembilan kali lebih kuat daripada laki-laki. Nyatanya para wanita dapat mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga dengan cepat dan rapi, seakan tanpa kena lelah. Mulai dari melahirkan, mengurus anak, menyusui, memasak, berkebun, dan bekerja. Karena itu ketika masa datang bulan, para wanita diberikan kesempatan beristirahat dari berbagai kegiatan rumah tangga dan fokus berdoa kepada Tuhan dari dalam hati, walaupun dalam keadaan datang bulan sekalipun. Demikianlah kisah Dewa Indra yang hebat, yang pernah melakukan kesalahan pada suatu ketika, pada guru kerohaniannya. Tentunya kisah ini membuat kita lebih memahami posisi para dewa dan posisi orang suci, baik di kalangan manusia maupun para dewa sendiri. Dengan menghormati orang suci dan menghormati para dewa, seseorang mendapatkan berkat yang tiada tarah. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!